Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tampaknya Dita Sariwuteks meyakini pepatah usang namun tetap relevan hingga kini itu. Berawal dari keinginan hidup sehat, suaminya lalu berhenti merokok. Uang yang dipakai untuk membeli rokok di setiap harinya itu ia simpan, ia tabung di dalam rumah. Saat itu bulan November 2015, melalui akun Facebooknya, Dita mengatakan dirinya mengumpulkan uang itu bukan karena ada larangan atau tuntutan dari pihak manapun, namun karena memang ia punya niat tersebut. Awalnya memang dia merasa tidak percaya, suaminya bisa berhenti merokok secara total, namun ia tetap mendukung niat baik suaminya itu. Perempuan itu juga mengaku suaminya berhenti merokok bukan karena mau berhemat, namun semata-mata karena ingin hidup sehat. Sehari suaminya mampu mengonsumsi 3-4 bungkus rokok. Dengan komitmennya itu, ia lalu mengubah akwarium anaknya menjadi celengan, tempat menyimpan duit. Tak lupa ia menempelkan tulisan power of 20 ribu. Karena itu, uang yang dimasukkan ke dalam celengan itu pun hanya uang lembaran 20 ribu yang berwarna ke hijau-hijauan. Karena niatnya yang menggebu-gebu itu, ia mengaku setiap melihat uang 20-an ribu langsung pengen memasukkan ke celengan. Dan selama 1,5 tahun sudah dia menabung dan hasilnya sungguh fantastis. Ia menyebutkan simpanan uangnya itu setahun bisa untuk membeli motor. Dengan kesuksesannya itu, ia mengajak warganet untuk mencoba cara yang telah mereka lakukan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.